Ya moternya sih masalah dari copingnya soalnya nyendat-nyendat dia giginya Ini katanya udah berapa bengkel yang datang Katanya sih udah dua kali Bos ini ngakalnya supaya gak nempel dari pake apaan Ya paling diturunin dari bagian bosingnya bos Bosingnya yang mana Halo selamat datang kembali channel kami Tanji, Bapak, Mgbo, bersama saya Soli Oke saat ini saya sedang berada di sahabat motor ya Ini ada dua motor Mio sama Karisma Cuman saat ini kita akan membahas tentang Karisma Penyakitnya adalah nyendat-nyendat ya Oke kita langsung aja kecuali mekaniknya Kita pertanya-tanya kira-kira masalahnya apa sih ya Ini adalah motor Karisma 125dx Ya moternya sih masalah dari copingnya soalnya nyendat-nyendat dia giginya Ini katanya udah berapa bengkel yang datang Katanya sih udah dua kali Masuk bengkel, penerbina bengkel Ini yang ketiga dong berarti ya Iya Jadi ini kita cek ya Ini sudah dicek apanya bos Ya kalau menurut saya sih Analisa saya Bagian coping gandanya tuh dia terlalu nempel ke mangkok Coping gandanya yang mana nih Ininya barangnya masih baru Baru semua Oh dia baru gantian di bengkel sebelumnya Iya Ternyata masangnya salah di mana dia Jadi antara Ini kan tausnya ada spare Harus ada jarak Jadi ini terlalu nempel Oh itu Setiap spasi gigi pasti ada nyendatnya Berarti nanti ini langkahnya Fomenya gimana nih Ya paling saya cuma ngakalin aja Jadi biar dikasih ada spasinya lah Biar di setiap langkah gigi Tidak ada tendangan Oh gitu Berarti masih bongkar dulu ya Pembersihan dulu ya Oke kita lihat nanti Setelah pemasangan kita coba lihat Apakah penyakit nyendatnya ini masih ada pada hilang ya Sebetulnya barang ori sama enggak itu gimana sih bos Apakah ada pengaruhnya ke mesin sih Ya kalau untuk pengaruh ini semua Saya pikir sama aja Mau biasa mau ori Cuman kualitas kekuatannya yang beda Kalau ori ya mungkin lebih tahan lama Kalau yang biasa mungkin cepat habis Cuman kalau penempatannya kita pas Sama-sama enak kan Kalau misalkan kita ori Penempatannya pun enggak pas juga Enggak bisa Ini ya enggak bisa langsam juga ya Masang apa Di mesinnya ya Ya jadi enggak maksimal lah Sama aja Walaupun barang orian juga Kalau kita penempatannya enggak pas ya Sama aja Lebih baik barang biasa Oke oke Bos ini ngangkalnya supaya enggak nempel tadi pakai apaan Ya paling diturunin dari bagian bosingnya bos Bosingnya emang Karetnya udah saya pasang sih Soalnya kemarin sama dia di ganjal Ditinggiin Karet yang di dalam sini ya Karet ganda itu Karet gandanya Tadi ini dikasih sealnya yang Bagusan apa yang gimana Yeseng Nyari yang punya Mio yang ada bosingnya itu Kok dikasih punya Mio malah Kok bisa ya Kalau tadi hanya di Ya saatnya kan ada jarak ya Jadi kan ini kan angkatan awal Jadi buat bukaan Kalau tadi kan Kemarin kan masih nempel Kalau tadi gini juga kerap Jadi motor kayak Hocking jedek Berarti diganti karet Bosingnya Mio Ini udah oke nih ya Udah muter ini ya Jadi cuman itu aja penyakitnya ya Jadi cuman itu aja Berarti ini kita nanya ke Tukus petak karet ganda Mio ya Iya Itu Mio yang apa itu Sporty Smile apa apa ya Rata sih semua Mio pasti ada bosing Kalau yang gak ada bosingnya itu Tukus kontak Oh berarti Semua Mio ya ini ya Karet bosing Mio Jadi dikasih karet pusingnya Mio Karet pusing ganda ya Kalau pakai karet gandanya dia Sebelnya bisa sih gak Bisa Ini kan libatkan barangnya gantian semua Jadi kita harus tahu lah Sepernya segimana gitu Oh berarti ini karena udah kandung gantian Berarti kita Kita ini lagi ya Kita set lagi ya Ya jadi menganalisa lah Sepernya segimana gitu Seberapa Yang penting mau tahu Sepernya doang sih Masalah ini Misalkan ini saya Kita ganti dengan karetnya Dia asli bawaan Ya masih bisa ya Paling harus menurunin Harus ada yang dikalahin Kayak gitu Cuma Penggarapannya Gak layak lah Kayak gitu Kalau ada yang dikurangin Makanya berarti saya menyesuaikan ini ya Berarti ada kemungkinan Kalau kita ganti yang punya dia original Nempel lagi ya Apa karet gandanya Iya Iya Bukan masalah nempel lagi Jadi gimana ya Dia terlalu gede kan Karetnya jadi Si ininya terlalu ngangkat ke depan Terus ini jadi gak ada spasi Dia rapat Karena ini kan ininya udah gantian nih Oh iya Jadinya juga udah gantian Tapi yang biasa Namanya barang biasa Kan kita harus Nepatin gitu doang Semuanya barang sama aja Yang penting penempatannya Oke Yang penting penempatan Oke pelat-pelatnya yang ini ya itu pelatnya bawaan apa gimana bukan punya di hari sini jadi sebetulnya kalau udah memang gantian awal yang susah tuh bengkel menyesuaikan ini apa-apa yang tetep itu bukan karena susahnya kadang efek buru-burunya nggak santai semua mekanik sama tinggal penelitiannya aja sama kesabarannya seperti apa gitu panas juga wajar sih namanya juga di kampung kamu mau makan ya 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 selamat menikmati ini kalau nyeting begini ini terlalu kenceng masalah nggak ya nyeting apa itu bautnya dikencengin gitu ya emang baut memang harus kenceng cuman kalau model karisma gini kan dia punya 6 susut yang dipasang 3 kalau kita nyangga pergantian ngencanginnya ya terkadang suka patah jadi gantian gitu ya kalau kita kenceng ini dulu nih ntar ini ditarik yang ini patah intinya tetap kenceng cuman bergantian gitu ya Pak saya iya intinya jangan dipaksalah kalau bergantian enak ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati